Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dika Adrian disini Oke, jadi ini seperti yang kalian lihat, aku berada di outdoor Kita ganti suasana untuk konten produk review Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai slider lagi nih dari Zipon Micro 2 Yang kemarin itu beberapa 3 minggu atau 1 bulan yang lalu Itu aku sudah nge-review slider Zipon Micro 2 Itu yang masih manual, jadi setelah beberapa minggu kemudian Aku dikirimin lagi motorizenya Nah, jadi slider ini sekarang Beuh, sudah makin canggih cuy Makin ini, keren-keren bet lah Nih, sudah ada motornya Seperti apa mengenai kualitas dari motornya? Mari kita bahas, selamat datang di produk review Let's go! Oke, jadi ini dia Zipon Micro 2 with motorized slider Nah, jadi disini Waktu itu kan aku sudah pernah nge-review slider ini juga Tapi dia tanpa ada motor disini Dia itu manual untuk pergerakan track-in dan track-outnya Kita melakukan manual dan geser dengan menggunakan tangan kita Oke, jadi slider ini untuk penggunaannya kita bisa menggunakan dengan 2 metode Yaitu kita langsung mengakses si slider ini dengan button yang ada di motorized ini Dan juga kita bisa menggunakan slider ini dengan aplikasi yaitu namanya Zipon Lab Disini aku bakalan jelaskan bagaimana cara penggunaan menggunakan motorized dari slider ini Baik itu menggunakan langsung dari motornya dan juga nanti akan aku jelaskan juga bagaimana cara kita menggunakan si slider ini dengan smartphone Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu nih mengenai si motorized-nya ini Motorized ini dia menggunakan baterai dari NPF 970 Dan ini kalau misalnya kita menggunakan NPF 970 Si Ziponnya itu sendiri sudah mengklaim bisa bertahan sampai dengan 14 jam Oke, selanjutnya di bagian atas ini terdapat 2 button yaitu bisa maju dan juga bisa mundur Nah gitu, jadi untuk kecepatan dari track in maupun track out-nya ini kita bisa mengatur dengan 3 speed Disini ada speed yang pertama yaitu cukup lambat, ini yang namanya low speed Dan yang menengah juga kita bisa atur Nah ini merupakan speed yang kedua Dia agak lebih sedikit kenceng gitu ya Nah yang terakhir adalah speed, high speed Ini sangat cepat nih pergerakan movementnya Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan speed sesuai dengan kebutuhan footage sekalian Oke, yang menariknya lagi si slider ini kita bisa mengatur titik point Jadi titik pointnya itu misalkan ini merupakan titik point A Jadi kita bisa mengatur titik point B Dengan cara kita bisa tekan langsung tombol power ini 2 kali Nah setelah dia bunyi beep Maka dia sudah melock point A ini Jadi kita bisa langsung geser aja slider ini sesuai dengan yang kita butuhkan Yaitu misalkan disini nih Aku geser dulu Dan selanjutnya kita bisa klik 2 kali lagi di button power Nah ini tandanya dia sudah mengunci titik B Oke, selanjutnya untuk mengaktifkan fitur yang seperti ini Kita bisa tap 1 kali di button power Lalu dia akan kembali ke titik yang sudah kita atur Oke, jadi si slider ini setelah kita tekan button power Jadi dia bakalan ngesliding ke bagian titik A yang sudah kita bikin pointnya tadi Gokil banget nih Ini sangat, ya bisa kita santai Terus tunggu kameranya Selesai, jadi dia sudah sampai di titik point yang sudah kita set di awal tadi Jadi pada fitur ini Ini button Button up to downnya ini tidak bisa berfungsi Tuh, jadi dia tidak bisa bakalan bergerak Untuk supaya dia ini kembali seperti kondisi normal Ini kita bisa tahan 2 button ini secara bersamaan Nah, sampai bunyi beep Jadi dia bisa kita gunakan lagi Buttonnya Oke, jadi tadi kalian sudah melihat bagaimana cara kita mengoperasikan si motor slider ini langsung dari motornya ini sendiri Nah, sekarang kita bisa mengatur pergerakan track-in maupun track-out slider ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Z-Pone Live Jadi kalian bisa mendownload langsung di App Store maupun Google Play Nah, jadi di sini setelah kita mendownload caranya itu cukup gampang Yang kita mengkoneksikan dengan Bluetooth Scan device Dan langsung terkoneksi Z-Pone Micro to Motorize ini dengan smartphone kalian Nih Oke, ini jadi kita kontrol gimbal ini dengan handphone Dia bisa gerak cuy Tuh Nah Cara cukup gampang Untuk melakukan track-in dan track-out kita bisa langsung seperti ini Tuh Nah, gitu Yang paling serunya lagi nih Untuk melakukan pergerakan movement Ini kita bisa atur lagi nih Titik poinnya Jadi ini kita atur poin-poinnya Dan lalu ini bisa kita atur kecepatannya Gitu, misalkan seperti ini Tuh Jadi nanti dia bisa cepat atau lambat Sesuai dengan grafik yang sudah kita bikin Jadi ini grafiknya seperti ini Nah, grafiknya ini Kita bisa ngatur nih Dia dari titik yang pertama Ke titik yang kedua Itu jadi lambat gitu Nah, sampai ke titik yang ketiga Dia langsung bisa kita atur kecepatannya Bisa langsung laju gitu Seperti itu Ini kita tinggal play aja Tuh Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sekarang kita udah balik lagi di studio Jadi aku sangat senang dengan kualitas yang dihasilkan dari slider Z-Point Micro 2 ini Dengan motornya Ini kita bisa menggunakan aplikasi Jadi, itu sangat memudahkan kita Apalagi aku nih Sebagai single fighter shooting Run and gun Videography Jadi, kalau misalkan shooting di studio Itu hanya sendiri Jadi, kalau misalkan aku menggunakan slider ini Ini sangat membantu aku sekali lah Karena tidak ada videographer juga Kalau misalkan aku shooting di studio Oke, jadi buat kalian yang ingin mengetahui Mengenai detail produk ini seperti apa Dan harganya itu berapa Jadi, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi Nanti aku taruh di sana Tapi, sayangnya Ini belum rilis juga di Indonesia Sepertinya ya Mungkin si pihak Z-Point Sesegera mungkin bisa merilis Si slider yang keren ini Di Indonesia Jadi, untuk kedepannya V-roll-v-roll di studio di Kadrian Ya, pasti shootnya pakai Menggunakan slider Dari Z-Point Micro 2 Oke, jadi selanjutnya Kalau misalkan aku ingin bikin b-roll Terus aku ingin bikin Video-video singkat gitu di Instagram Kalian bisa langsung aja follow di Instagram aku Jadi, lagi di sana Kita bisa langsung sharing-sharing Seputar ya Mengenai produk videografi Dan juga mengenai tutorial editing Dan banyak macem-macem Kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram Jadi, nanti kita bisa lebih dekat lagi nih Bisa berkomunikasi Yang pasti, kalau misalkan kalian DM Itu pasti aku bales ya Aku usahakan ya Kalau misalkan lagi nge-rebet kondisinya Oke, gitu ya Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan konten yang seperti ini Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Dan juga klik tombol like Dan share video aku ke teman-teman kalian semua Oke, sampai disini dulu aja video kali ini Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Aku diganti dan mohon pamit Keep solid and migratif Peace out Jangan lupa umpuk